Egi Sujana pendukung Amin sudah mulai kesal, sebut Anies Baswedan mau jadi presiden, tapi tidak mau berkorban, malah ngorbanin rakyat. Pernyataan Egi Sujana pendukung Garis Keras 01 diduga singgung Anies yang mau enak sendiri. Para pendukung rela tidak bekerja demi ikut demo panas-panasan di bulan Ramadan, bahkan ada yang batal kuasa, gak kuat, nahan lapar, dan haus demi bela Anies agar jadi presiden. Lalu apa mungkin yang di singgung 01 pelit meluarin dana untuk beli makan dan minum untuk demonstran? Tapi bagaimana nih menurut kalian ini? Saya agak bingung, ini ahli-ahli hukum atau ahli ekonomi. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar juduhan Anda Jokowi melakukan tindapi dana korupsi. Apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang Bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Tetapi masalah disini adalah tidak ada alasan untuk memberikan Bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Majelis juga tadi pertanyaan Hukman Paris belum dijawab, apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan PMI hanya karena keahlian beliau? Mohon belum dijawab, Majelis. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak. Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan, omon-omon. Mohon izin, Majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekven dong sebagai ahli menerakan. Iya, tapi pada bagian mapakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Iya, maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekven dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Itu semakin bulat keputusannya, kalau ada 1 juta orang menghubung MK dari utara, menghubung MK dari selatan, menghubung MK dari barat, dari timur. Maka beton-beton itu menjadi tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kalau saudara bicara 500 orang, bicara 5.000 orang, beton itu ada gunanya. Tapi kalau saudara-saudara datang 150.000 dari Harmoni, 150.000 dari Banten, dari Barat, 100.000, 200.000 dari Timur, dari Selatan, tidak ada gunanya, saudara-saudara itu semua. Karena yang kita kebung adalah istana, dan MK, dan Merdeka Maram, semuanya kita kebung, saudara-saudara. Maka keputusan yang tadi semakin sempurna. Nah, untuk mencapai itu, banyak cara. Tadi salah satunya, apakah Pak Ganjar dan Pak Anies pimpin langsung? Kalau itu bisa, itu keren. Nah, kalau nggak bisa, tapi kita musyawarat, kita cari pemimpinnya. Mudah-mudahan ada yang hadir di sini, bisa ikut pemimpin, dan saya ikut di belakang. Saya kira-kira seperti itu. Dengan perjuangan dia, kami bisa melawan keseluruhan dan ketidakadilan oleh Jokowi Jodo. Maka perjuangan ini, kami silakan tidak akan pernah berhenti sampai nyawa dan jahat. Saya bertarungkan. Kita lamaikan, kita bawa orang sebanyak-banyaknya. Kalau memang nanti membutuhkan dana dan sebagainya, barangkali bisa kita komunikasikan. Sebanyak-banyaknya, satu orang kita bawa 20 orang, ini kalau ada 400 kan banyak jadinya. Jadi mudah-mudahan satu orang kita bisa bawa 30 orang, atau bawa lagi 50 orang. Ini imbawan dari saya, karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kita. Kalau tidak hari ini, anak-anak kita tidak mungkin bisa seperti kita giginya. Karena mereka tidak tahu sejarah. Kita yang masih tahu sejarah, maka kita akan mau berjuang. Insya Allah, saudara sekalian, kita berjuang ini tidak sia-sia. Insya Allah, Allah sudah sediakan bagi kita surga. Jadi orang yang beragama apapun, kalau mereka percaya pada Injil, pada Taurat, pada Taurat, pada Taurat, mereka sudah disiapkan oleh Allah. Sebuah surga nanti, insya Allah, kita semua dunia bahagia, akhirnya juga mendapat surga. Mungkin anjuran saya dan imbawan saya, jangan ada di antara kita yang hari ini hadir, tidak datang tanggal 1 dan tanggal 2. Bawalah teman sebanyak-banyaknya, agar bisa hadir 1 juta orang. Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali, 01 dan 03 mengatui keacauan Gibran, yaitu waktu penulian nombor malam. Mereka benar-benar ceria, kan? Ya, ceria. Dan ada Gibran di situ, sama sekali. Kita dikatakan, tidak, kalau Hockman di situ, pasti tidak, tidak. Kemudian waktu Gibran, tidak ada sama sekali. Sekarang, kok? KPU dimasalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi itu tidak benar-benar, saya juga dikatakan, itu perangkode yang super-super cengeng. Terima kasih telah menonton. Kami sebagai rakyat, memuduh bahwa KPU berbuat curang. Karena hasil keputusan itu harus sesuai dengan CA 1.6. 7, apapun yang... Demo-demo-demo-demo-demo. Lagi-lagi kan yang demo, mumpet-mumpet makan, mumpet-mumpet batal puasanya, kan? Malah membatalkan puasa gara-gara demo. Saudara-saudaraku sekalian, saya masuk dalam tim hukum nasional Anies Baswedan. Saya tidak mewakili THN. Tapi kalau Anda tanya kepada saya pribadi, apa yang akan saya lakukan terhadap keputusan saya, hari ini mengatakan, sudah selayanya, 0-1, 0-3, mulai hari ini menolak segala bentuk kecurangan dan hasil pemilihan. Dan seandainya KPU yang diadap ini akan menyebutkan bahwa pemenangnya adalah 0-2. Hari ini, mulai hari ini, nyatakan tidak diklima. Lihat betapa kurang hajarnya KPU. Kita datang, mereka beri barikade. Inikah yang disebut dengan negara dialogasi? Dan kami ingatkan bahwa pada hari ini, kami rakyat datang ke sini. Dari Bumpadai Provinsi, untuk menunjukkan kepada Bapak Jokowi, bahwa kami tidak terima demokrasi hari ini yang kita menjalankan. Dan kami meminta dan mengingatkan bahwa cukupnya kalian adalah menizami, mengamankan semua aspirasi yang akan menyakankan aspirasi di tempat ini. Jangan sekali-kali kalian gunakan alat-alat penjenjata itu untuk melukai para penjata aspirasi. Kita membant zarang, balan, bakat, kita memiliki, kita membantang undangan tempat ini untuk membantang ulang ke perjalanan. Kita akan menukkukanrisnya untuk melakukan pelabgan pimpinan ACI. Terima kasih. Kalau kayak gitu bisa saya tanya, Bahwa seluruh. Tapi bang selicular nggak ngomong apa-apa? Mas yang mulai ngomong, kalau mau ngomong harus siap. Apa laporannya? Apa isinya? Kalau cuma ngomong ada laporan kesana. Saya tanya sekali lagi ya mas Kalau enggak saya minta dicabut Pernyataan ini Satu Peristiwa di TPS mana Anda tahu enggak Anda tahu enggak Itu aja mas Dijawab Kami Tahu enggak mas Itu aja Jangan kemana-mana Sekali lagi saya memang tidak tahu TPS mana tahu enggak Tidak tahu saya Oke Yang kedua Siapa nama anggota KPPS Yang dikomunikasikan Untuk anda disuap Tahu enggak Kami tidak Tahu enggak Tidak Kita jawab itu aja Yang ketiga Siapa yang diduga melakukan penyuapan Tahu enggak Tentu yang melaporkan lebih Tidak Saya tanya mas Anda yang ngomong disini Yang ngomong disini bukan orang itu loh Yang ngomong disini anda Anda harus mempertanggungjawabkan pernyataannya Saya mau tanya yang ketiga Siapa yang diduga menyuap mas 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 Baik Tahu enggak siapa yang menyuap Terkait Mas Itu aja Tahu atau tidak 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 tahu Yang keempat Siapa patah yang digelembungkan Kami tidak tahu Tidak tahu kan Nah kalau dari empat pernyataan tidak tahu Anda masih mau ngomong kayak begini Lebih baik dicabut mas Baik Mengakui kesalahan Mencabut juga Bukan sesuatu yang air kok Saya cabut Saya cabut mungkin Intinya saya Setelah ini Nanti akan saya tanya Teman-teman Santai aja mas Kalau gak tahu Ngomong gak tahu Kalau kita ngomong gak tahu Ini pemilu yang paling brutal Pemilu yang tidak bisa dipertanggung jawabkan angka-angkanya Karena itu Jangan bicara angka lagi Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi Yang kita harus lakukan adalah Kita puparkan pemilu ini Kita minta diskualifikasi calon yang curang Kita minta pemutar suara ulang Hati antara calon-calon yang tidak curang Potong bebek angsa Masak di Kuali Gagal berkuasa Nyalahin Jokowi Demo kesana Demo kesini Lalalalalala Lalalalalala Jangan balik Tuhan 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 Aku hilang kesalahan dengan aku Aku tidak kalah Jangan mengajar Kenapa Pak Kalian disajang Semua raya korban kalian Kalian itu jahat Jadi kita harus Menurunkan Jokowi Dengan antek-anteknya Dengan semua kebijakannya Yang semua gak benar Gak bisa kita teruskan Pemerintahan 10 tahun ini Ancur Apalagi yang akan kita teruskan Apakah hutang Yang semakin membeka Apakah arus DKA Yang semakin besar Tak mungkin Jadi Jokowi gak bisa Seenaknya Memakai uang negara Termasuk dia menggunakan BUMN BUMN Mengerahkan Kementerian-kementerian Aje gile Kita tidak rela Dimana kami Sudah tidak nyaman Hidup di Indonesia Dan kami yakin Bahwa Indonesia Saat ini Tidak sedang dalam Baik-baik saja Mas Anies juga Mungkin hari ini gagal Ya tapi Menurut saya Karir politiknya Mas Anies belum selesai Mas Anies Masih bisa mencoba Menjadi calon gubernur Sekali lagi Mungkin kan Mas Anies Tidak tahan lama-lama Jadi oposisi kan Mas Anies tidak cukup kuat Untuk menjadi oposisi Atau tidak cukup kuat Lama-lama berada Di luar pemerintahan Ya jadi beliau Bisa mencoba lagi Untuk maju jadi Calon gubernur DKI Dan tahun 2029 Nanti bisa mencoba Peruntungan lagi Menjadi calon Jadi calon presiden Tidak percaya Tidak percaya Tidak percaya 100% tidak percaya Lawan Harus lawan Harus lawan Kita tertipu Semua tertipu Kita tertipu Setelah Setelah Lawan 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 Semua Negara Yang menurut Kepada Lawan Lawan Yang perihanan Tidak ada Tempat Satu Peran Untuk Lagi Mereka Yang Melawan Nah Saratnya tidak mudah Itu didakwa Diimpeach Oleh Sepertiga Anggota DPR Kalau Sepertiga Setuju Tanda tangan Harus sidang Dihadiri oleh Dua Pertiga Kalau Dua Pertiga Setuju Dari yang Dua Pertiga Itu Presiden Bisa Dinyatakan Harus Dimaksulkan Tapi Dibawa Lagi Ke MK Rumit Dipersulit Begitu MK Bilang Kembalikan DPR DPR Sedang Lagi Apa Jadi Dika Dimaksulkan Kalau Jadi Bawa Ke MPR Forum Tiga Perempat Tiga Perempat Harus Disetujui Dua Pertiga Dan Dalam Situasi Sekarang Agaknya Tidak Mungkin Menjatuhkan Pak Jokowi Karena Lebih Dari Separuh Itu Ada Di Koalisyen Pak Jokowi Bagaimana Mencapai Dua Pertiga Untuk Hadir Kalau Mencari Sepertiga Untuk Usul Mungkin Bisa Tapi Kalau Sudah Dua Pertiga Sudah Diba Jokowi Tidak Akan Masuk Ke Pelayan Kita Nyata Dicuranin Ya Benar Benar Udah Ya Allah Saya Cuman Bagaimana Ayo Kita Berjuang Bersama Apa Selanjutnya Kita Harus Lakukan Lawan 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 Turun Ya Itu yang penting Karena Bukan apa-apa Indonesia Perubahan Kita harus berubah semua Capek Kita harus dipimpin oleh Pimpinan yang betul-betul beriman Yang cerdas Itu kan Kita Kita Nggak lama lagi Mungkin umur kita sampai Tapi yang kita pikirkan Regen Rasa kita Anak Kecil Kecil Bagaimana Dia Harus mengalami Seperti ini Ya Allah Ya Rani Mama Udah berteria Lantai Semua pada mahal Beras 20 ribu Iya kan Masya Allah Tapi insya Allah Kita percaya kepada Allah Mudah-mudahan rezeki Rezeki pasti ada Untuk kita semua Ini yang jarak Yang dipakwa Dan mudah-mudahan Saya aras nama Mungkin diantara Saat misalnya hadir juga Saya turut dengan Kerajaan Ayo Kita berjuang bersama Kalau kemarin kita satu Sekarang Kita berjuang Demi untuk bangsa negara Oke Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kemarin Ada yang pede banget nih Siapa lagi Kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan Katanya nih Mereka yang intelek Alis berpendidikan tinggi Pasti milih Pak Anies Eh Ternyata fakta berkata lain Sakit banget emang Yang berpendidikan tinggi Justru ramai-ramai Mencoblos Prabowo Gibran Jadi mana nih Tuduhan-tuduhan kemarin Yang bilang Pendukung Pak Prabowo Kena tipu jugit gemoy Faktanya Yang berpendidikan tinggi Pilihannya Prabowo Gibran kok Intinya gitu ya Jangan-jangan Omon-omon Tapi bicara pakai data Dan fakta Udah gitu aja Mana mungkin Kami sebagai pecinta Jujur pecinta Bapak Anies Rasid Baswedan Otak kami terdak Halo Kami bukan orang bodoh Kami gak percaya Kalau Pak Anies Rasid Baswedan Itu kalah Kosong aku itu menang Kosong satu menang Dimana-mana itu Menang Ya Karena Kami sekali lagi Tekankan Wahai Bapak Jokowi Akuilah kesalahannya Akuilah kekalahannya Jangan dibalik Katanya dapat bocoran nih Udahlah Kosong satu Akuin kesalahannya Halo Gak mungkin Mustahil Mustahil Kalau kosong satu kalah Hakul yakin Allah punya kuasa Pasti Pasti Bapak Anies jadi presiden Anies Anies Presiden Anies presiden Ini kemenangan Prabu Subianto dan Ibra Jadi yang kalah Nangis-nangis aja Jangan pura-pura bahagia Nangis aja Satu silahkan nangis Tiga Ketimbang jadi bisul Ketimbang jadi penakit Ya kan Pura-pura bahagia Tumpahkan setumpah-tumpahnya Mengenai kejurangan Caleg itu ada saksi di TPS Partai ada saksi di TPS Capres, cawapres Kandidat Ada saksi di TPS Di TPS ada bawah selu Aparat juga Ada di sana Terbuka untuk diambil Gambarnya Saya kira Pengawasan yang Bertapis-tapis seperti ini Tampaknya nanti Nanti Dilangkan adanya Kejurangan Tapi kalau memang ada Ada mekanisme Untuk ke bawah selu Mekanisme nanti Persidangan di MK Sudah diatur semuanya Jadi Janganlah Beri ada juran Ada bukti langsung Bawa ke bawah selu Ada bukti Bawa ke MK Pak Prabowo Itu sebelumnya Pak Prabowo Sudah menyumbangkan 400 miliar Untuk pencalonan Pak Anies Sebagai gubernur Nah itu Kalau kita bicara etik Etik dimananya Dan kalau mbak bilang Pak Prabowo hanya Mengejar kekuasaan Saya tanya Karena Pak Anies Memangnya menjuji Capres Lu mengejar apa Saya tanya Apakah enggak-enggak Mengejar kekuasaan Sebagai calon presiden Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan Rednya 11 Dari 100 Itu kalau Berarti kan antara Dari 1,1 per 10 ya Kecil sekali loh itu pak Kira-kira nih Berapa red seorang menteri Yang disampaikan oleh Mas Anies Sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar Itu kebohongan Itu fitnah Saya lanjut ke Pak Anies Dan ini paling banyak bohongnya Paling banyak bohongnya Ini Bengis sekali ini pernyataan Bengis dan jahat Hanya untuk tujuan Menjatuhkan Pak Prabowo Kemudian menggunakan data Palsu dan bohong Dan publik Itu sudah mendengarkan Pernyataan bohong itu Dan sebagian publik Itu sudah mengkonsumsi Pernyataan bohong itu Dan itu berbahaya Itu pernyataan bohong yang luar biasa Kinerja Kementerian Pertahanan Pertanyaannya sekarang Terkait dengan pertahanan Berapa skor yang Bapak berikan Atas kinerja Kementerian Pertahanan Yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Silahkan Pak Ganjar 5 juga Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar Kalau 5 itu ketinggian Terima kasih Pak Ganjar Tandis gak usah takut Disebut aja angkanya berapa Kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5 Sebut aja berapa 11 Mas Dari 100 Sesudah keputusan MK Dan kemudian PMK dibentuk MK MK Yang hasilnya mengatakan bahwa Terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan Keputusan yang dibuat oleh MK Secara etika bermasalah Sesudah Bapak mendengar Bahwa ternyata Pencalonan Persaratannya Bermasalah secara etika Pertanyaan saya Apa perasaan Bapak Ketika mendengar Bahwa ada pelanggaran etika Di situ Bagaimana perasaan Mas Radowo Soal etik 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 Enggak semua etik Oposisi itu penting Dan sama-sama Terhormat Sayangnya Tidak semua orang tahan Untuk berada menjadi oposisi Oke Seperti Sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan Untuk menjadi oposisi Apa yang terjadi Dia sendiri menyampaikan Bahwa tidak berada Dalam kekuasaan Membuat Bisa berusaha Karena itu harus berada Dalam kekuasaan Saya mensyukuri Kenapa kalah Kenapa ditahan Saya bersyukur Atas itu semua Saya coba bayangkan ya Kalau seandainya Waktu itu kita menang Waktu itu kita menang gitu ya Hari ini belum tentu Kita bisa nikmati seperti ini Kita bersyukur Lima tahun Tuhan izinkan Kasih ke orang yang pintar ngomong Untuk kerja Coba Kalau kita bayangkan gitu ya Kalau kemarin Saya masih jadi gubernur Ini saya udah turun ini Tapi yang pintar ngomong itu Dikira orang hebat kan Ini lebih berbahaya Tahun 2024 Langsung ketahuan karakternya Langsung ketahuan itu Saya juga ada kutipan Pak Di kamar saya Pak Tulisannya Jakarta telah mengambil Keputusan yang fatal Jangan hanya konsentrasi Pada pembangunan Benda-benda mati Yang indah Dipoto Dan bisa ditunjukkan Dalam lima tahun hasilnya Kalau Kita mau menilai Sebuah janji Maka lihat janjinya Loh lihat kenyataannya Dulu janjinya apa ya Dan ini Aneh Betul-betul aneh Ini bukan kampanye Tapi saya sampaikan disini Di satu sisi Menyiapkan Jalur-jalur air Untuk dikirim ke laut Di sisi lain Di lautnya Dipasang dengan Pulau Reklamasi Tinggal tunggu waktu Jadi roh Air balik Dan ini Melawan sunatullah Kenapa Air itu turun Dari langit ke bumi Bukan ke laut Harusnya dimasukkan Kedalam Bumi Maksudkan tanah Di seluruh dunia Air jatuh Itu dimasukkan ke tanah Bukan dialirkan Pakai Gorong-gorong Raksaksa Ke laut Jakarta Selah mengambil Keputusan yang Fak Bukan banjir Itu memang Parkir air Bukan banjir Itu memang Parkir air Masyarakat berkeliling Dengan membawa Toa Untuk memberitahu Semuanya Termasuk sirin Kibon 82 miliar Apa alat transportasi Yang dimiliki oleh Hampir setiap orang Alat transportasi Yang dimiliki Semua orang adalah Kaki Kalau saya Orang Jakarta Percaya Pak Anies Jadi gubernur Saya berani Jamin Saya berani Jamin Saya berani Jamin Kok dia akan Lakukan normalisasi Yang sama Seperti saya lakukan Kau sobo Kau sobo Kau sobo Ketika air Sampai di muara Maka siap Untuk dipompa Ke laut Ke laut Iblis hanya menggoda Orang yang beriman Makanya jarang-jarang Orang kafir Kerasukan setan Yang kerasukan setan Itu orang baik-baik Jarang Saya belum pernah Nengok Cina Kerasukan setan Benar tak Ahok Kerasukan setan Tidak Setannya Karena sesama setan Dilarang saling menggoda Kanan di salib Itu ada jin kafir Kanan di salib Itu ada jin kafir Kanan di salib Itu ada jin kafir Hallelujah Kepalanya ke kiri Atau ke kanan? Kepalanya ke kiri Atau ke kanan? Kita percaya Salib itu Lambang mulia Bukan jin Kok ketawa Aku gak nyindir Siapa-siapa loh Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan beri kemanusia Dan lu gak pernah mundur Dan lu gak pernah Aku juga malu Siapapun yang rasis Lu akan hadapin Karena rasis itu Dia berperikir manusiaan Tapi saya ditanya dulu Kamu nyesel gak Statement kamu di pulau seribu Sengaja masih masuk penjara Tidak benar nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Relawan anis yang mayoritas pengasung kilafa Seperti kadron FPI dan HTI Ingin melengsarkan Pak Jokowi Dengan menggunakan politik identitas Relawan anis akan menggulingkan Jokowi Tapi pendukung anis lupa Bahwa 82% penduduk Indonesia Suka dengan kinerja Pak Jokowi Ingat Di belakang anis ada ormas pengasung kilafa Seperti FPI, HTI, PA212 Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok Akan mengejar Anis Paswedan Sidang di Mahkamah Konstitusi Yang tadinya kita kira akan berjalan Dengan membosankan Ternyata bisa menjadi tontonan yang menarik Salut lah buat tim 01 dan 03 Yang mampu menyajikan saksi-saksi ahli Yang bikin kita jadi menyimak Apa saja bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi Selama pemilu 2024 ini Dan gak tau kenapa Saya itu punya firasat yang bagus Dengan Mahkamah Konstitusi kali ini Susunan komposisi Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi Dengan ketua MKnya Soehartoyo Membuat saya merasa punya harapan besar Bahwa Mahkamah Konstitusi kali ini berbeda Dengan Mahkamah Konstitusi Ketika dipimpin oleh pamannya Gibran Anwar Usman Dan Soehartoyo terlihat punya tekad Untuk mengembalikan marwah mahkamah Supaya tetap dipercaya masyarakat Indonesia Di tengah gelombang ketidakpercayaan Yang seperti tsunami melanda Sebagai catatan ya Ketua MK Soehartoyo Yang menjadi pimpinan Sidang Itu sempat menangis ketika dilantik Menjadi ketua menggantikan Anwar Usman Soehartoyo pada waktu itu merasa Bahwa Mahkamah Konstitusi Kehilangan marwah Dan kehormatannya Sebagai lembaga hukum tinggi negara Dan menjadi bulan-bulanan ejekan warga Sebagai Mahkamah Keluarga lah Mahkamah Kalkuator lah Dan ejekan-ejekan lainnya Dan menariknya Penonton tidak disibukan dengan Angka-angka saja Seperti Sidang di Pilpres sebelumnya Yang bikin bosen Tetapi Sidang kali ini Memang difokuskan pada Model kecurangan yang TSM Atau terstruktur Sistematif dan masif Sehingga menarik mendengarkan Bagaimana proses kecurangan itu berjalan Tapi apakah mungkin Misalnya nih Mahkamah Konstitusi Membatalkan hasil pemilu 2024 ini Kita memang gak punya sejarah itu Tetapi saya mencatat Bahwa di seluruh dunia Pernah terjadi empat negara Dimana Mahkamahnya akhirnya Membatalkan hasil pemilu Karena terbukti ada kecurangan yang TSM Pembatalan pemilu di empat negara itu Adalah sejarah-sejarah baru buat mereka Karena seperti Indonesia Negara-negara itu Belum punya sejarah pemilunya diulang Tetapi negara-negara seperti Kenya Bolivia Malawi dan Ukraina Berani dengan segala risikonya Membatalkan hasil pemilu Karena memang terbukti curang Dan apa yang dilakukan oleh Mahkamah Di empat negara yang membatalkan hasil pemilu Karena terbukti curang itu Bisa jadi referensi Untuk Mahkamah Konstitusi kita di Indonesia Untuk berani melakukan hal yang sama Jika memang pemilu 2024 Terbukti melakukan kecurangan Yang terstruktur, sistematif, dan masif Yang pertama Tahun 2017 lalu Di Kenya Mahkamahnya membatalkan hasil pemilu Dimana petahananya menang Karena terbukti petahananya Menggunakan fasilitas negara Untuk mengintervensi pemilu Di tahun 2019 Pemilu di Malawi Akhirnya harus diputus ulang oleh Mahkamah Karena kecurangan yang luar biasa Karena petahananya itu juga kembali curang Tahun 2019 juga Di Bolivia Pemilu diulang oleh Mahkamah Meski Presiden Bolivia sebagai petahana Menang satu putaran Ketika bukti-bukti kecurangan semakin terbuka Dan terakhir tahun 2004 Di Ukraina Terjadi juga pengulangan pemilu Karena terbukti curang Dan bisa jadi ujungnya nanti Presiden Jokowi Akan dipanggil untuk menjelaskan Semua yang terjadi Karena para menteri yang dipanggil ini Adalah para pembantunya Yang pasti semakin kesini Sidang di Mahkamah Konstitusi Jadi menarik dan tidak membosankan Meski mungkin KPU, Bawaslu Dan pengacarannya 02 Bosan Sehingga mereka sempat ketahuan Tidur di ruang sidang Yang tambah menarik adalah Dikabulkannya permintaan oleh Mahkamah Konstitusi Untuk menghadirkan Menteri-menteri di sidang Mahkamah Konstitusi Terutama mereka yang bersentuhan langsung Dengan Bansos Yang dianggap mengetahui Proses pembagian Bansos itu Mereka adalah Tri Risma Harini Menteri Sosial Sri Mulyani Menteri Keuangan Air Langga Hartarto Menko Ekonomi Dan Muhajir Effendi Menko Pembangunan Kemalusiaan Harapan itu masih ada kawan Meski hanya secercah saja Tetapi apapun hasilnya Kita mendoakan yang terbaik Karena sidang ini Poin utamanya Bukan menentukan siapa yang kalah Dan siapa yang menang Tetapi sebuah edukasi Buat anak negeri Tentang bagaimana berjalannya Proses demokrasi Jadi Kita ikuti terus Sidang Mahkamah Konstitusi Karena aktor-aktor utama Akan segera muncul Dan membuat sidang Menjadi lebih menarik Dan tajam Mungkin inilah Waktunya Negara kita Dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi Pimpinan Hakim Soehartoyo Menulis sejarah baru Dalam demokrasi Indonesia Dan kalau Hakim-hakim di NK itu berani Tentu Indonesia Yang sekarang ini Menjadi sorotan Dunia internasional Akan dijadikan sebagai patokan Bagaimana demokrasi Berjalan tanpa Keberpihakan Para menteri ini Sudah dikirim surat Oleh Mahkamah Konstitusi Dan mereka Wajib Hadir Untuk menjelaskan Kepada Hakim Dan kepada publik Apa yang terjadi Di pemilu 2024 Berkaitan Dengan Pembagian Bansos Dan tambah menarik Ketika ada permintaan Juga Kepada Kapolri Untuk hadir Di sidang Mahkamah Konstitusi Juga permintaan Untuk menghadirkan Megawati Sebagai ketua Umum PDI Perjuangan Relawan Anis Semakin beringas Dan Anis Semakin galau Dengan menggunakan Politik identitas Relawan Anis Akan menggulingkan Jokowi Relawan Anis Yang mayoritas Pengasung kilafa Seperti kadron FPI Dan HTI Ingin melengsarkan Pak Jokowi Tapi pendukung Anis Lupa Bahwa 82% Penduduk Indonesia Suka dengan Kinerja Pak Jokowi Saya pikir Kalau terjadi Baku Hantam Maka ada 82% Yang akan Menghajar Kadron pengasong kilafa itu Nasdem pun Semakin pusing Melihat Anis Karena Elektabilitas Anis Semakin jatuh Dan banyak Kadar-kader Nasdem Terjarat Kasus korupsi Seperti belakangan Kasus korupsi BTS Kasus korupsi 8 Triliun Yang dilakukan oleh Kadar terbaik Nasdem Yaitu Johnny G. Plate Ini sangat menghantam Partai Nasdem Menteri dari Kementerian Pertanian Dimana Ini Juga adalah Dari Partai Nasdem Semenjak Nasdem Mengusung Anis Banyak sekali Petaka Yang diterima oleh Nasdem Apakah ini Merupakan karma Dari Ahok Silahkan komentar Di kolom komentar Yang jelas Saya tidak akan Memilih Anis Karena Anis Bukan Tribumi Yang jelas Dan Anis Juga merupakan Antitesis Daripada Jokowi Antitesis Artinya Bertolak Belakangan Dengan Semua Kebijakan Jokowi Anis Sudah terang-terangan Menyebutkan Dia tidak akan Melanjutkan Kinerja Dari Pak Jokowi Tidak ada Infrastruktur Yang akan Dibangun Jika Anis Memimpin Indonesia 5 tahun ke depan Lagipula Anis Juga didukung Oleh Kilapa Dan pendukung Anis Dari orma Seperti FPI Dan juga HTI Apa kita mau FPI dan HTI Kembali di Indonesia Jika Anis Memimpin Anis adalah Bapak politik identitas Yang menghalalkan Segala cara Untuk menggapai Kekuasaan Termasuk Menggunakan Politik identitas Berbasis agama Kita lihat Di kasus Kita sudah bisa Melihat Kinerja Anis Selama 5 tahun Di Jakarta Dan ini Merupakan Rekam jejak Anis Baswedan Tidak ada Satupun Janji Yang dipenuhi Dan tidak ada Kinerja Yang bisa Dibanggakan Dari DP 0% OKOC Kelebihan Bayar Formula E Banjir Sumber usapan Jalan rusak Dan Ngontakan Tinang Jalan Jadi Saya rasa Teklan Perubahan Yang diusung Anis Adalah Teklan Merubah Kata korupsi Menjadi Kelebihan Bayar Supaya Semua koruptor Tidak Dijerat Oleh Pasal korupsi Karena Mereka Semua Hanya Melakukan Kelebihan Bayar Jadi Perkataan Ahok Setterbukti Dan Jakarta Sudah menjadi Korban Jangan Biarkan Indonesia Menjadi Korban Di Bulan Anis Baswedan Seorang Minoritas Jangan Lagi Mereka takut Untuk Memilih Pemimpin Yang Membelah Hak Minoritas Karena Anis Jelas Hanya Memanfaatkan Suara Minoritas Untuk Mendapatkan Suara Ingat Di Belakang Anis Ada Ormas Pengasong Kilapa Seperti FPI HTI PA212 Saya Yakin Sebentar Lagi Karma Ahok Akan Mengejar Anis Baswedan Begitu Saja Opini Saya Tuliskan Opini Kalian Tentang Anis Baswedan Di Kolom Komentar Dan Tuliskan Pendapat Kalian Tentang People Power Oleh Relawan Anis Untuk Melengsehkan Pak Jokowi Tuliskan Dapat Kalian Jika Kalian Siap Untuk Melawan People Power Yang Digaungkan Oleh Relawan Anis Ayo Tuliskan Lawan People Power Di kolom komentar Pastikan Anda semua Like Video ini Dan Bagikan Video ini Keteman Dan Family Anda Supaya Mereka Semua Mengetahui Tentang Informasi Ini Tekan Tumpah Subscribe Dan Menyikan Lonceng Notifikasi Supaya Kamu Tidak Ketinggalan Terima